Shalom Ya kisah Rasul 5 mulai ayat yang ke-15 disitu dikatakan 14 dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan baik laki-laki maupun perempuan bahkan mereka membawa orang-orang sakit ke luar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang digangguro jahat dan mereka semua disembuhkan ketika roh kudus turun atas mereka kuasa yang luar biasa menyertai mereka kesembuhan mujizat dinyatakan bahkan orang-orang yang terikat oleh kuasa gelap dibebaskan tetapi Tuhan tidak mau murid-muridnya berpuas diri sampai disana Tuhan tidak mau injil hanya ada di Yerusalem saja mujizat hanya ada di Yerusalem saja mujizat kuasa hanya didemonstrasikan di Yerusalem saja Tuhan mau ke Judea, Samaria bahkan sampai ke ujung bumi lalu kita baca kisah Rasul 8 ayat yang pertama ayat yang 1b pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem mereka semua kecuali Rasul-Rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria jadi melalui penganiayaan itulah injil tersebar karena murid-murid mulai berpencar mereka pergi mungkin kelihatannya seperti pengecut mereka lari gitu ya dari penganiayaan tetapi inilah yang Tuhan mau sesungguhnya supaya mereka mengabarkan injil kuasa kelepasan kebebasan kuasa salit Yesus harus diberitakan ke Judea, Samaria sampai ke ujung bumi dan akhirnya sampai juga ke negeri kita Indonesia itu karena di Yerusalem ada penganiayaan makanya mereka berpencar ya kita tidak bisa kita tidak bisa menilai hal yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi ya itu sebagai akhir atau sebagai petaka dalam hidup kita siapa tahu melalui hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita justru injil semakin disebarkan injil semakin tersiar melalui kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati